Hai semua, di video kali ini saya akan share cara membuat kue tradisional, kue gemblong, yang rasanya sangat enak, garing di luar dan lembut di dalam. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papuk. Selamat menonton! Pertama, siapkan wadah. Masukkan 200 gram tepung ketan putih. Ini tidak munjung, tidak pres, tetapi sedang, setara 20 sendok makan sedang. 100 gram kelapa parut. Ini saya gunakan yang setengah tua. Setengah sendok teh garam. 150 ml santan hangat. Masukkan bertahap sambil diuleni hingga adonan tercampur rata. Setelah tercampur rata, uleni lagi hingga adonannya kalis. Setelah adonan kalis. Ini kelihatan ya, sudah tidak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan. Bentuk sesuai selera. Ini saya bentuk lonjong dan sedikit dipipihkan, agar lebih cepat matang. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Setelah semua adonan selesai dibentuk. Ini jadinya 10 adonan gemblong. Dan ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan. Masukkan minyak goreng secukupnya. Panaskan dengan api sedang. Setelah minyaknya panas. Masukkan adonan gemblong ke dalam wajan. goreng dengan api sedang cenderung kecil hingga gemblong kuning kecoklatan. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan. Balik gemblong agar matangnya merata. Setelah semua bagian gemblong kuning kecoklatan. Ini tandanya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan gemblong dari wajan. Kemudian goreng sisa adonan gemblong sampai semuanya matang. Setelah semua adonan gemblong digoreng. Siapkan wajan. kita akan membuat baluran gula merahnya. Masukkan 100 gram gula merah. 100 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. 2 lembar daun pandan. Dan 150 ml air putih. Masak dengan api sedang cenderung kecil hingga air gulanya mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan mengental seperti ini. Masukkan gemblong ke dalam air kinca gula merah. Aduk-aduk terus hingga air kinca gula merahnya meresap ke dalam gemblong. Setelah air gulanya meresap dan mengental seperti ini. Matikan api kompornya. Ini sebenarnya sudah matang. Jika didiamkan ini akan menghasilkan gemblong gula merah yang glowing. Tapi saya akan aduk-aduk terus karena saya ingin mendapatkan hasil gemblong gula merah yang kering di luar dan lembut di dalam. Oke ini sudah selesai. Kelihatannya bagian luarnya sudah kering. Lalu angkat dan keluarkan dari wajan. Nah ini dia kue gemblongnya sudah jadi. Ini mau saya cobain dulu. Ini kelihatannya gula merahnya kering dan bagian dalamnya lembut banget. Jadi ini perpaduan manis dan gurih rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Selamat mencoba.